Kitab Ayub, Pasal 20 Zulfar menjawab Ayub Kemudian Zulfar dari Naama menjawab Engkau membuat aku bingung, jadi aku harus menjawab engkau Aku harus mengatakan kepadamu yang kupikirkan Engkau menghina aku dengan jawabanmu, tetapi aku bijaksana Aku tahu bagaimana menjawab engkau Engkau tahu sukacita orang jahat tidak lama bertahan Hal itu benar selamanya, sejak Adam ditaruh di bumi Orang yang tidak peduli tentang Allah hanya bersukacita sebentar saja Mungkin kesombongan orang jahat akan sampai ke langit dan kepalanya menyentuh awan Ia akan lenyap selama-lamanya, seperti tubuhnya sendiri tidak berguna Orang yang mengenalnya mengatakan, gimana ia? Seperti mimpi, ia terbang dan tidak ada yang pernah menemukannya Ia dipaksa pergi dan dilupakan seperti mimpi buruk Orang yang melihatnya tidak melihat dia lagi Keluarganya tidak pernah melihatnya lagi Anak orang jahat akan mengembalikan yang diambilnya dari orang miskin Tangan orang jahat sendiri harus mengembalikan hartanya Ketika ia masih muda, tulangnya masih kuat Tetapi, seperti sisasi-sisat tubuhnya, mereka segera berbaring dalam tanah Kejahatan rasanya manis dalam mulut orang jahat Ia menaruhnya di bawah lidahnya demi kesenangannya Ia tidak mau membiarkannya pergi Itu seenak manisan dalam mulutnya Tetapi, kejahatan menjadi racun dalam perutnya Seperti racun pahit dalam dirinya Seperti racun ular Orang jahat telah menelan kekayaan Tetapi, ia memuntahkannya Allah membuat orang jahat memuntahkannya Seakan-akan dia minum racun ular Dan bisa dari bawah lidah ular membunuhnya Kemudian, orang jahat tidak senang melihat sungai yang mengalirkan madu dan susu Orang jahat dipaksa mengembalikan hartanya Ia tidak dibiarkan bersenang-senang atas hasil kerjanya Karena ia menyiksa orang miskin dan membiarkannya tanpa sesuatu Ia mengambil rumah yang dibangun orang lain Orang jahat tidak pernah puas Hartanya tidak dapat menyelamatkannya Setelah ia kenyang, tidak ada yang tersisa Keberhasilannya tidak akan berlanjut Bahkan, ketika miliknya banyak Ia akan tertekan Masalahnya datang kepadanya Jika ia memperoleh semua yang dikehendakinya Allah akan melemparkan api kemarahannya terhadap orang itu Allah akan menyerangnya dan menghujaninya dengan hukuman Mungkin dia melarikan diri dari pedang besi Tetapi, panah tembaga akan menembaknya jatuh Panah tembaga menembus semua tubuhnya Dan menikamnya dari punggungnya Mata panah yang berkilat menembus empedunya Dan dia dikejutkan dengan kekacauan Semua harta bendanya akan hilang dalam gelap Api akan membinasakannya Api yang bukan dinyalakan orang Api membinasakan segala sesuatu yang tersisa di rumahnya Langit membuktikan bahwa ia berdosa Bumi menjadi saksi terhadap dia Rumahnya dan segala sesuatu di dalamnya Akan dihanyutkan dalam banjir murka Allah Itulah yang akan dilakukan Allah terhadap orang jahat Itulah yang direncanakannya Untuk diberikan kepada mereka Terima kasih telah menonton!